Sejauh ini film horor yang beredar sampai pertengahan 2019 ini belum ada yang benar-benar memenuhi hasrat kehororan yang benar-benar horor. Gimana sih bahasanya ya? Kalian ngerti aja lah. Bukan berarti film-film horor yang sudah tayang itu jelek. Bagus, tapi gitu-gitu aja. Butuh sesuatu yang lebih segar dan kalau bisa sampai keluar bioskop terus diikuti rasa takut. Ingat ya, rasa takut disini bukan permainan jumpscare yang berlebihan. Tapi pengemasan cerita yang mampu menghipnotis para penontonnya. Nah, film yang satu ini tampaknya bisa menjadi pilihan yang menarik. Udah lama nih, ditunggu sejak trailernya dua bulan lalu hadir. So, ini di review singkat Scary Story to Tell in the Dark. Singkatnya, film ini menceritakan tentang teror horor di malam Halloween. Dari makhluk-makhluk atau setan-setan urban yang muncul bersamaan dengan sebuah buku harian yang mitosnya ditulis menggunakan darah anak-anak. Dan anak-anak tersebut akhirnya menghilang. Teror akhirnya mengusik tiga sahabat ini. Stella, Oki, dan juga Chuck. Nyawa mereka bertiga terancam oleh kengerian makhluk-makhluk urban yang benar-benar creepy ini. Dari paru awal durasi filmnya sudah menampilkan visual horor yang secara gak langsung berusaha meyakinkan para penonton, lo gak salah beli tiket film. Dan yap, benar sekali. Tanpa harus bahasa-bahasi terlalu lama, plotnya dibuat begitu rapat tanpa ada jeda yang mengganggu. Jadi penonton memang dipaksa banget untuk siap dengan segala teror horor yang akan ditampil sepanjang film ini. By the way, Scary Story to Tell in the Dark diadaptasi dari buku Elvin Scorch dengan judul yang sama. Kemudian sosok Gilmero del Toro, begitu kental disini. Siapa sih gak tau nama doi? Dua diantaranya, Hellboy dan The Shape of Water. Terlihat bagaimana Scary Story to Tell in the Dark ini, setiap cerita dan scene-nya diramu sama untuk tampil kuat. Ini bukan film horor yang biasa, tapi ini adalah film horor yang cukup luar biasa. Bukan film horor yang hanya mengandalkan jumpscarenya saja. Ya, melainkan Scary Story to Tell in the Dark membawa kita sebagai penonton masuk ke dalam teror tersebut. Perlahan, tapi pasti. Ya, pasti mencekam. Bagi sebagian orang mungkin rasanya gak asing dengan film ini. Mirip-mirip dengan serial Stranger Things. Yap, kalian gak salah wak. Scary Story to Tell in the Dark juga menghadirkan horor dan misteri yang bisa dikatakan cerdas. Para kesnya juga tampil kuat. Sulit rasanya mencari titik lemah film ini. Meski ada, tapi anggap aja lah gak ada. Stella, Ogi, dan juga Chuck, tiga sahabat ini punya performa yang baik di setiap scene-nya. Bagaimana tidak, kita seakan diajak memecahkan misteri dan juga ikut berhadapan dengan teror horor yang sedang mereka bertiga hadapi. Skorinya, juara. Sinematografinya, cerdas. Permainan sudut kamera yang menambah ambience horor film ini. Kemudian makhluk-makhluk menyeramkan yang muncul benar-benar seram. Kayaknya, custom designernya harus diberikan apresiasi tinggi. Karena makhluknya sama ngerinya dan sama menjijikannya. Tapi lagi dan lagi, setiap film tergantung selera masing-masing. Tapi percayalah, begitu banyak yang masih menganggap karya Guilmero del Toro patut diperhitungkan. Termasuk film yang satu ini. Oke kawan, itu dia review sikatku untuk film Scary Story to Tell in the Dark. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya jika kalian suka. Klik tombol dislike jika tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih. Tetap positif dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.